Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Kemudian yang ditanyakan, tentukanlah nilai koefisien dari persamaan kuadrat tersebut. Sebelum menentukan nilai koefisien dari persamaan kuadrat tersebut, maka kita harus ingat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian A ini disebut sebagai koefisien dari X kuadrat. Kemudian untuk B ini disebut sebagai koefisien dari X, sedangkan untuk C ini disebut sebagai konstanta. Nah, sekarang kita lihat persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Perhatikan bentuk umum dari persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini juga terdapat X kuadrat, sehingga A-nya di sini kita tahu nilai A-nya adalah 1. Kita tuliskan A-nya sama dengan 1. Kemudian, pada persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4, tidak ada X seperti ini. Maka, sama saja nilai B-nya adalah sama dengan 0, karena tidak ada nilai X-nya. Selanjutnya, ditambah C. Di sini ada yang tidak ada X-nya sama sekali, yaitu negatif 4. Sehingga nilai C-nya kita tahu dari sini, hasilnya adalah negatif 4. Dari hasil yang diperoleh, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai koefisien dari persamaan kuadrat tersebut adalah untuk yang pertama, koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1, karena koefisien dari X kuadratnya adalah A. Kemudian, koefisien dari X-nya adalah 0, karena koefisien dari X adalah B, di sini B-nya adalah 0, sedangkan untuk konstanta, yaitu negatif 4, yaitu nilai C-nya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar Sobat Brangli. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!